Dari kertas Saya lupa bawa kacamata Kayaknya gak bawa Yang mau pertanyaan langsung Boleh, yang bertanya langsung Disitu ngantri Di mic, ngantri Berbaris ke belakang Di bibu juga ada mic di bibu kan ya Panitia ada mic di bibu Di bibu ada mic kayak begitu juga Silahkan di bibu Tapi nanti dari ibu-ibu Dikumpulkan saja bertanya Ntar kita bacakan gimana ustad Terserah, boleh dibacakan boleh Yang mau bertanya langsung juga boleh gak ada masalah Karena ada beberapa kasus Tidak bisa saya jawab kalau tidak ada konfirmasi Terutama Kasus waris, kasus sengketa Itu gak bisa Saya jawab sepihak Masya Allah Dari ahwat boleh dimulai ustad? Bapak ibu Boleh dimulai dari ahwat Pertanyaannya ustad sudah banyak Tunggu dulu belum Saya belum dimulai buka pertanyaan Sahabat Masya Allah Eh bapak ibu Tolong kesengkan Kesengkan jalur yang sampai ke situ Jalur itu Jalur Apa namanya Car free Ustaz ini ada titipan dari pihak dedung Pertanyaan Pihak Pihak dedung Jadi pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana perhitungan zakat untuk hasil pertanian Yang nilainya di bawah modalnya Sebentar Ini pertanyaannya apa Padikah Sawinkah Gabah Gabah Padi Hasil padinya Berapa kilo Kalau di atas Di atas Satu nilainya Yaitu Tiga ratus sok Tiga ratus sok Satu sok itu Satu zakat Empat mud Sekitar Dua koma Tiga liter Hah Kalau dikonversikan dengan berat Mungkin bisa Dua kilo setengah Dua kilo koma enam Tergantung Basah Padatannya Dan basah Tidaknya Berarti Kalau Dua setengah Dikali Tiga ratus Tiga ratus Lima puluh Kilo Paham Walaupun rugi Tetap Bayar Zakat Artinya Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Biaya Kalau dijual Umpamanya Dapat uang Sekitar Tiga puluh Juta Tapi Biaya operasionalnya Karena Umpamanya Tadak Tadak Hujan Air Air Di beli Segala macam Modal Bisa Dijual Tiga puluh Juta Modal Tiga puluh Juta Paham Wajib Berzakatkan Atau Tidak Iya Wajib Karena Ini sampai Nisop Dan Sudah Panen Begitu Juga Dengan Dagang Harta Perniagaan Barang Yang dijual Belikannya Dengan Uang Kes Ketika Memulai Dagang Itu Sampai Nisop Sekitar Umumnya 200 Juta Paham Di akhir tahun Setelah Setahun Komariah Dihitung lagi Barangnya tadi Dan uang yang ada Dari 100 Juta tadi Tinggal lagi Umpama 50 Juta Masih ada Zakat 50 Juta Itu kan Lebih dari 85 gram Mas Lebih Senisop Ada Zakat Tidak ada Tapi Dari Yang 50 Bukannya Dari Yang 100 2,5% Dari 50 Kan Pecil Paling 1,2 Setengah Juta Bukannya Dari 100 Juta Dikeluarkan Jelas Sampaikan Kepada Yang Pertanyaan Nanti Dan Insyaallah Jangan khawatir Anda Wah Ini Siap Rugi Makan Zakat Lagi Kalau Tidak Anda Bayar Rugi Selama Lamanya Rugi Dunia Dan Rugi Akhir Kalau Anda Bayar Allah Akan Tumbuhkan Zakat Perdagangan Anda Kata Rasulullah Tidak ada Harta Berkurang Dengan Desebekahkan Dan Ini Real Real Bukti Dan Kenyataan Orang Yang Bersuka Bersebekah Rezekinya Dibukakan Allah Dari Berbagai Pintu Jalan Dan Tidak Tidak Miskin Dia Dahulu Waktu Kelihar Dari Saudi Ada Seorang Kaya Raya Di sana Yang Punya Bank Islam Itu Zakatnya Untuk Mahsiswa Saja Sekitar 1 Juta 250 Real 8 Meliar Itu 4 Meliar Itu yang Buat Mahsiswa Aja Belum Yang Lain Jadi Miskin Dia Jadi Makin Kaya Itu Buat Raya 3 Meliar Dia Keliharkan Untuk Mahsiswa Saja Mahsiswa Asing Yang Kulihar Di Situ Dulu Waktu Terjadi Gempa Di Aceh Kalau Sudah Salah Dia Kirim Sekitar 150 Meliar Hibah Bukan Pinjaman Hibah Bukan Pinjaman Kalau Negara Negara Lain Biasanya Pinjaman Dan Berbunga Ribat Itu Bukan Bantuan Allah Mengatakan Itu Kehancuran Bismillah Caranya Gimana Teknisnya Gimana Satu Bapak Satu Ibu Satu Disini Gitu Aja Maaf Aturannya Satu Yang bertanya Langsung Bapak Pertanyaan Kedua Langsung Ibu Pertanyaan Ketiga Dari Kertas Jangan Salahkan Saya Kalau Tidak Selesai Karena Kita Dikat Dengan Waktu Bukan Dengan Pertanyaan Kalau Dengan Pertanyaan Biasanya 12 Masih Disini Silahkan Sebentar Enggak Ibu Aturannya Dengarkan Aturannya Pertanyaan Pertanyaan Bapak Bapak Langsung Jelas Ibu Pertanyaan Kedua Ibu Ibu Langsung Jelas Pertanyaan Ketiga Dari Kertas Faham Ibu Jangan Ngelak Lagi Bismillah Assalamualaikum Ketiga Ketiga Hasil Yang Dapat Haram Atau Haram Atau Tengkak Desain Desain Dan Bangun Rumah Salon Kecerdikan Rumah Salon Kecerdikan Ini Masjid Atau Bukan Rumah Salon Kalau Beda Beda Negara Kalian Suasanya Di Arab Saudi Biasa Perempuan Datang Ke Salon Akhir Lagi Dekan Ke Salon Bahkan Asal Tidak Ada Masjid Salon Indonesia Secara Umum Apa Saja Yang Dilakukan Disitu Potong Rambut Potong Rambut Boleh Warnai Rambut Bukan Bapaknya Abu Bakar Buku Halva Rambutnya Bermain Jadi Warna Katam Warna Agak Kuning Kemerah Merahan Boleh Ada Lelaki Yang Tidak Boleh Potong Alis Alis Kemudian Alis Mana Ini Belum Matam Alis Ini Diharamkan Kemudian Kikir Gigi Untuk Belijan Kikir gigi Ada Salon Tidak 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 Bila Ini Kalau Paling Sekitar 5% Yang Haram 90% Yang Halal Hukum Masalah Bagian Meritas Udah Insyaallah Ta'ala Ustaz Allah Malik Ustaz Satu Ibu Tamsung Assalamualaikum Pertanyaannya Apakah Gopay Termasuk Dalam Riba Karena Kita Harus Top Up Seperti Pulsa Namput Mendapatkan Diskon Kemudian Bagaimana Hukumnya Untuk Uang Elektronik Seperti E-money Yang Kartu Kartu Flesh Dan Sebagainya Syukran Ini Sempat Rame Di Medsos Masyaallah Dan Sudah Saya Jelaskan Rinciannya Di Buku Harta Haram Cetakan Ke-15 Tentang Inhal Ini Permasalahannya Bukan Gopay Haram Tim Haram Tidak Tapi Bila Ada Tindakan Dari Salah Satu Pihak Yang Melanggar Syariat Allah Kedika Itu Ini Menjadi Haram Transaksinya Jelas Itu Bukan ATM Haram Kartu Kredit Haram Tidak Tapi Ketika Ada Persyaratan Persyaratan Dalam Kartu Itu Yang Melanggar Syariat Allah Maka Dalam Transaksi Itu Menjadi Haram Bila Tidak Mungkin Dipisahkan Sama Sekali Pasti Akan Ada Berarti Haram Dia Sama Sekali Terlap Haram Faham Ini Kembali Kita Ke Permasalahan GoPay GoPay Tadi Kan Anda Deposit Uang Ya Tidak Deposit Uang Ini Artinya Apa Akatnya Apa Meminjamkan Bukan Belijasa Dia Karena Belum Ada Transaksi Jasa Baru Dilihkan Uang Ketika Masuk Ke Rekening Pusahaan GoPay Tadi Sudah Bisa Enggak Dia Gunakan Uang Itu Dia Enggak Pinjaman Bukan Enggak Jual Bilih Jasa Kalau Jual Bilih Jasa Seperti Pursa Tidak Deposit Namanya Langsung Dibayar Pursa Atau Anda Beli Tiket Pesawat Tiga Bulan Sebelum Berangkat Deposit Namanya Atau Beli Tiket Beli Tiket Namanya Tidak Deposit Namanya Bisakah Anda Minta Program Deposit Ke Salah Penerbangan Maskapai Penebangan Garuda Garuda Saya 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 Sering Kerja Ke Antara Pulau Segala Macam Antara Ada Bisnis Segala Macam Khawatir Saya Daripada Waktunya Rekening Saya Kosong Saya Deposit Di Anda Mumpamanya 10 Juta Dia Bapak Beli tiket Kemana Belum Ada Beli Nanti Pegang 10 Juta Besok Saya Beli Tiket Mumpamanya Ke A Kota A Berkurang Uang Saya Besok Saya Beli Kota B Berkurang Bisa Bisa Tidak Tidak Bisa Karena Tidak Ada Deposit Dia Kalau Yang Digo P Bisa Atau Tidak Dan Itu Yang Diinginkan Karena Semakin Banyak Orang Deposit Uang Semakin Banyak Bisa Diputar Dapat Modal Jangankan Masalah Permodalan Masuk Saja Uang Ke Rekening Dia Kalaulah Di Bank Riba Ataupun Di Bank Syariah Ada Baga Baga Pertambahan Ada Tidak Ada Anda Yang Mumpamanya Ada Sejuta Orang Deposit Seratus Ribu Berapa Meliar Satu Juta Berapa Satu Seribu Perhari Berapa Sudah Keuntungannya Karena Enggak Mungkin Hari Ini Anda Masuk Hari Ini Habis Langsung Saldonya Di Anda Gunakan Membayar Drive Kedrasernya Mungkin Tidak Mungkin Dari Satu Juta Orang Yang Membayar Tadi Paling Menggunakan Di Hari Itu Kali 9% 10% Iya Tidak Itu Keuntungan Yang Luar Biasa Dan Buktinya Ini Keuntungan Luar Biasa Anda Lihat Banyak Perusahaan Berlomba Lomba Membuat Skemin Sama Bisa Mengumpulkan Darah Sebenarnya Banyaknya Sampai Dinsi Tidak Masalah Tetapi Karena Akarnya Deposit Meninjamkan Maka Si Pemberi Pinjaman Tidak Boleh Mendapatkan Keuntungan Atau Pertambahan Silahkan Deposit Tidak Ada Discount Mau Biar Pake Deposit Mau Pake Pake Uang Cash Tidak Ada Sama Tapi Kalau Dia buat Sistemnya Seperti Itu Menarik Tidak Bagi Konsumen Menarik Apanya Saya Kirim Uang Kedua Uang Saya Berkurang Bagi Saya Tidak Manfaat Oleh Kalian Daya Tarik Discount Berkurang Diberikannya Adalah Keuntungan Laba Kalau Ke Lain Jasa Sekian Kalau Kes Kalau Ini Jasanya Murah Kenapa Jadi Murah Untuk Menarik Orang Memberikan Pinjaman Kepada Dia Bukankah Keuntungan Jasa Pinjaman Jangankan Abu Hanifah Kalau Dia Minjamkan Uang Kepada Seseorang Ya Maka Kalau Hujan Dipanggil Orang Minjam Tadi Tak ada Imam Berteduh Di rumah Saya Masuk Selahkan Berteduh Kasian Hujan Hujan Nanti Kamu Demam Beliau Tidak Pernah Mahu Khawatir Itu Manfaat Pertambahan Dari Uang Kalaulah Dia Berteduh Memang Tempat Lain Kan Bayar Ya Atau Tidak Maka Ini Dikatakan Rasulullah S.A. Ila Akrabah Hadukum Qardan Fa Uhdiya Ilahi Awhamalahu Fi Dabatihi Falaya Yakban Hawla Yarkab Inna Ayajri Baynahu Bayna Kum Kubla Dhalika Hadis 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 Rasulullah Bisa Banyak Fahraman Dantara Al-Mamud Kata Rasulullah Bila seseorang Meminjamkan Uang Uang Seseorang Lalu Si penerima Pinjaman Memberikan Hadiah Kepada Pemberi Pinjaman Atau Si penerima Pinjaman Memberikan Jasa Tugangan Ya Kata Rasulullah Jangan Terima Hadiahnya Dan Jangan Mengonaiki Tunggangannya Tetangga A dan B A Butuh Uang 10 juta Lalu Dipinjam Kepada B Dipinjamkan B Selama Ini A Tidak Pernah Berikan Hadiah Makanan Apapun Kepada Si B Sebenjak Pinjaman Masya Allah Pagi hari Lentong Kiri Pecel Siang hari Nasi Mungkus Padang Kiri Malam hari Satu Kiri Ini Satu Poligian Lentong Nasi Padang Riba Semuanya Karena Sebelumnya Tidak Pernah Ada Kenapa Nanti Ketika Dibar 10 juta Bukan 10 juta Dia bayar 10 juta Ditambah Hadiah Selama Hitung Berapa Hadiahnya Andai Hadiah itu Dihitung Akumulasikan Angkanya 500 ribu Berarti Dia bayar 10 juta 500 ribu Itulah Dia Ribanya Sampai Rasulullah Mengatakan Kalau Ditawarkan Tunggangan Jangan Kau Naiki Kata Rasulullah Sebetulan Dia Satu kantor Si Sebelum Pinjaman Ini Tidak Pernah Si A Itu Nawarin Ayo Bareng Aja Daripada Naik Dua Kendaraan Tidak Masya Allah Kita dapat Pinjaman Ketak Minta Assalamualaikum Ayo Bareng Bareng Ini Kan Namanya Dapat Ketika Dibayar Ojeknya Ada Berapa Kalau Dia Naik Ojek Ha Anggap Umar 20 ribu Satu Bulan Duda 400 ribu Sampai Dia Mengembalikan Nanti Bukan 10 juta Lagi Kalau 11 10 juta 400 ribu Kalau 12 10 juta 800 ribu Teruskan Pertambahannya Kecuali Ini Sudah Sering Terjadi Kata Rasulullah Sebelum Pinjaman Ini Tangga Berdua Ini Masya Allah Satu kantor Sering Ketak Ketak Hanya Tidak Banyak Dua Dua Kedaraan Begitu Juga Kadang Ada Hadiah Beri Makanan Dan segala Macam Ketika Ada Pinjaman Tetap Berjalan Ini Bukan Karena Pinjaman Dan Bukan Riba Namanya Emang Hadiah Paham Ini Untuk Bopay Tadi Gimana Pernah Dapat Diskon Tanpa Deposit Tadi Pernah Tidak Ada Maka Ini Adalah Riba Begitu Juga Ketika Anda Bayar Dengan Kartu Salah Satu Toko Riter Anda Menggunakan Kartu A Kartu B Bayar Deposit Uang Disitu Ada Kan Ya Ada Tidak Tidak Penawaran Mereka Ketika Anda Membeli Barang Mereka Pak Mau Bayar Cash Atau Pak Kartu Kalau Pak Kartu Imani Ada Diskon Pernah Tidak 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 Harga 90 Berarti Anda Pinjamkan Kepada Dia Sekian Ada Pertambahan 10 Ribu Dari Dia Yang Tidak Meminjamkan Dia Tidak 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 Alhamdulillah Begitu Juga Kartu Tol Yang Bayar Uang Di Depan Kalau Anda Baga Kartu Tol Kan Minjamin Uang Ke Dia Kan Ya Walaupun Ke Sesuatu Bank Tapi Atas Nama Rekering Dia Merik Dia Pernah Tidak Ada Program Promosi Dan Lain Lain Kalau Pake Kartu Ada Potongan Kalau Tidak Pake Kartu Harga Biasa Pernah Kalau Pernah Ada Ribanya Jangan Yang Jelas Ketika Beda Harganya Apakah Dia Kartunya Haram Tidak Berguna Sekali Tapi Ketika Ada Penawaran Riba Jangan Pake Tahan Ketika Penawaran Dari Toko Ritual Tadi Pak Kalau Pake Cash Sekian Kalau Pake Kartu Yang Deposit Tadi Lebih Murah Dia Saya Saya Tidak Pak 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 Nikas Tapi Kartunya Diterlarang Tidak Boleh Kartunya Gunakan Nanti Memang Buat Tol Dengan Lainnya Jelas Masalahan Apa Tadi Bopi Tadi Wah Pertanyaan Ketiga Dari Sini Bukan Dari Situ Tidak Boleh Sambung Menyumbung Nanti Saya Berdosa Jadi Tadi Sudah Buat Aturan Postat Malah Tak Sering Melanggar Muslim Harus Menuhi Perjanjian Sekiranya Saya Perjanjian Kalau Mau Ambil Antean Di Sana Kasian Dapat Antean Langsung Baik Sampai Yang Langsung Dari Kertas Ustaz Bagaimana Kerja Di Kantor Pajak Yang Khusus Menangani Orang Orang Perusahaan Perusahaan Asing Perusahaan Yang Dimiliki Orang Asing Atau Orang Muslim Dalam Islam Kodoliman Baik Kepada Muslim Yang Muslim Haram Sama Saja Karena Walaupun Ditarik Dari Muslim Itu Yang Bayar Bukan Dia Nanti Pembelinya Akan Muslim Yang Muslim Juga Nanti Akan Terzolimi Tidak Boleh Bekerja Di Lembaga Tersebut Yang Bila Ini Bukan Saya Rasulullah Sallallahu Bila Tidak Tidak Masuk Surga Pembar Pajak Silahkan Nomor 2 Yang Pake Maik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Teman Anak Dia Punya Usaha Dagang Baju Celana Lalu Baju Celana Terus Dia Saya Ngejualin Barang Dia Tapi Yang Ngirim Teman Saya Itu Dan Misalnya Harga Bajunya 100 ribu Saya Jual 100 ribu Juga Tapi Nanti Saya Dapet Dikasih 20 ribu Jadi Saya Ngasih Ke Dia 80 ribu Saya Dapet 20 ribu Itu Kayak Gimana Harus Bayar Dulu Anda Beli Kirimkan Dia Kepada Pembeli Anda Atau Tidak Biasanya Pembelinya Bayar Saya Dulu Baru Nanti Teman Saya Ngirim Enggak Itu Teman Tadi Itu Setiap Barang Yang Anda Suruh Kirimkan Kepada Pembeli Anda Dia Minta Uang Di Depan Dulu Atau Tidak Enggak Kalau Enggak Boleh Ini Betul Keagenan Tadalah Fikir Dimenakan Dengan Wakalah Kenapa Tidak Minta Karena Teman Saling Percaya Dan Ini Tidak Mungkin Resellernya Orang Yang Entah Berantah Di Negara Entah Berantah Iya Tidak Kalau Teman Bisa Dengan Akad Keagen Atau Wakalah Ya Itu Halal Akad Wakalah Jajah Jajah Allah Jajah Allah Ibu-ibu yang Main Silahkan Assalamualaikum Ustadz Masih terkait Apa Ibu Masih terkait Sama Pertanyaan Gopay Pertanyaan Gopay Orangnya sudah Berubah Atau masih Berubah Ustadz Yang lainnya Masih Megang Main Masih Sama Apa Ibu Ini Misalnya Gopay Mau Distop Tapi Masih Ada Sisa Uang Mau Distop Nya Ustadz Nggak Lanjutin Lagi Terus Kemudian Masih ada Sisa Uang Itu Yang Depositonya Itu Ustadz Nah Itu Tidak Bisa Dicairkan Itu Gimana Ustadz Jangan Dipakai Sampai Tidak Ada Lagi Program Diskom Sekarang Masih Ada Program Diskom Ya Masih Jangan Pakai Dulu Pendam Dulu Satu Saat Atau Jual Bisa Dijual Itu Bisa Kalau Nggak Bisa Sabar Tidak Jelas Jelas Ibu Sekarang Dari Kertas Ustadz Saya Mau Tanya Saya Seorang Driver Ojek Online Sebagai Driver Yang Baik Dan Dan Taat Sesuai Peraturan Perusahaan Termasuk Mengikuti Peraturan Perusahaan Untuk Tidak Diperbolehkannya Menggunakan Memodifikasi Aplikasi Ojek Online Tetapi Sebagian Kerabat Dan Teman-teman Seprofesi Saya Banyak Yang Memodifikasi Dan Menambahkan Aplikasi Supaya Dapat Order Banyak Pertanyaan Saya Apa Hukumnya Jika Kita Mencari Rizki Dengan Memodifikasi Aplikasi Supaya Dapat Order Banyak Tetapi Dari Perusahaan Tidak Diperbolehkan Apa Hukumnya Jika Konsumen Atau Penumpang Membayar Dengan Kartu Kredit Karena Diperbolehkan Dari Pusat Pertama Orang Muslim itu Mereka itu Selalu Memenuhi Persyaratan Yang Dibuat Selagi Perbuatan Persyaratan Yang Tidak Maksiat Anda Penuhi Penuhi Akad Kalian Anda Berakad Tadi Tidak Boleh Dirusak Seolah Begini Begini Lalu Sekarang Anda Modifikasi Anda Rusak Tidak Halal Anda Dapatkan Rizki Dari Sini Jelas Kemudian Kemudian Permasalahan Sekarang Yang Kita Lihat Di Media Musa Dan Dengan Kenyataannya Ribut Antara Transportasi Alam Ini Dengan Transportasi Konsensional Ia Tidak Sampai Saling Bunuh Permasalahannya Sebetulnya Kembali kita Merujuk kepada Fikih Syariah Allah Ya Di Dan Buku Artang Saya Bahas Ini Kenapa Transformasi Konvensional Itu Marah Kepada Yang Online Kenapa Apakah Karena Aplikasinya Atau Karena Harganya Murah Harga Murah Pertanyaannya Setelah Syariat Allah Boleh Enggak Kita Jual Barang Atau Jual Jasa Murah Di Bawah Harga Standard Enggak Boleh Gratis Boleh Enggak Gratis Gratis Astagfirullah Umpamanya Ha Si'ah Masya Allah Ada Ada Pengusaha Yang kaya Dia Setiap Hari Jumat Silahkan Kau Muslimin Yang Makan Siang Di rumah Belia Di rumah Yang Menyebab Islam Itu Gratis Terkadang Dia Makan Jumat Barangkan Muslimin Ada Yang Kaya Ada Yang Teman Ada Tetangga Dan Tentang Dari Mana Datang Menyebabkan Kadang Sampai 300 Orang 400 Orang Gratis Boleh Gak Ini Itu Gak Ada Rumah Makan Yang Demo Gak 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 Maka Pada Dasarnya Menjual Harga Diatas Harga Pasar Pasarnya Lain Sekarang Menjual Barang Dan Jasa Di bawah Harga Pasar Boleh Atau Tidak Atau Berikan Diskaun Ya Silah Para ulama Dalam hal Ini Selajian Para ulama Dan Di Masa Malik Dia Mengatakan Tidak Boleh Menjual Barang Di Bawah Harga Pasar Atau Memberikan Diskaun Tidak Boleh Mana Dadulnya Dadulnya Adalah Hadis Hadis Ashar Dalam Kasus Hafib Bin Abil Baltah Hafib Bin Abil Baltah Ini Beliau Berdagang Kismis Di Pasar Madinah Anggir Kering Makanan Pokok Itu Kenal Zakat Beliau Berdagang Anggir Kering Di Pasar Madinah Menjual Harga Barang Di Bawah Harga Yang Lain Otomatis Apa yang Terjadi Punya Dalaris Manis Punya Orang Tidak Bergehat Dan Para Pembeli Datang ke Beliau Semuanya Ketika Umar Mengataui Umar Maka Umar Khalifah Di Waktu itu Langsung Mengambil Kebijakan Ini Bedanya Tanpa Rapat Parlemen Tanpa Ini Tanpa Hampir Sedang Pendapat Tanpa Langsung Ambil Keputusan Begitu Berjalan Kemasratan Kau Muslimin Rapat Sebulan Dua Tidak Selesai Orang Selesai Saling Bunuh Nanti Ketika Hasil Rapat Jadi Sudah Pada Mati Rakyatnya Tadi Lagi Keputusan Ah Orang Sudah Mati Tidak Lagi Keputusasi Cepat Umar Datang Sambil Marah Potong Kek 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 Umar Melihat Tindakan Dia ini Merugikan Pedagang Yang lain Cepat Dihambil Tindakan Karena Kalau Tidak Mungkin Nanti Datang Pedagang Lain Lagi Bawa Kismis Di bawah Harga Dia lagi Sebagai Sahabat Rasulullah Yang Rasulullah Pernah Menghasiatkan Teman kita Kau Muslimin Semuanya Agar Menta'ati Waliul Amr Rintang Waliul Amr Kata Beliau Baik Amir Al-Huminin Saya tidak Pilih Menaikin Harga Saya Tapi Saya Pilih Angkat Kaki Dari Pasar Merina Dikumpulin Barang Magang Dibawanya Ke rumah Apa Yang terjadi Pindah Pasar Ke rumah Orang Datang Ke rumah Beli Ketika Di rumah Dia Masih Bisa Umar Melalang Tidak Itu rumah Dia Bukan Pasar Hak Dia Mencual Murah Atau Belikan Gratis Maka Kemudian Dila Dila Malik Juga Denggaskan Kemudian Umar R.A Rujuk Dari Kebijakan Beliau Tadi Beliau datang Hatim Menambil Batah Dan Menambangkan Wahy Hatim Aku Usir Engkau Dari Pasar Karena Aku Melihat Tindakan Kamu Itu Bisa Merusak Pedagang Yang Lain Tetapi Sekarang Yang Terjadi Saya Tidak Bisa Lagi Mengontrol Ya Dan Perbuatan Menjual Murah Ada Perbuatan Yang Baik Silahkan Kau Dagang Lagi Maka Dalam Hal Ini Pendapat Yang Terkogok Bagi Huma Perlu Boleh Jual Barang Di Bawah Harga Pasar Karena Memang Membawa Dampak Kepada Para Pedagang Kerugian Bagi Bagian Pedagang Barang Lambat Lakunya Tapi Menguntungkan Pembeli Pembeli Itu adalah Rakyat Banyak Mana Banyak Pembeli 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 Pastinya Membeli Dalam Kedah Syariat Sekarang Ada Kalau Harga Pasar Yang Dapat Mudarat Harga Tinggi Dapat Mudarat Siapa Rakyat Jumlahnya Banyak Membeli Kalau Harga Murah Yang Dapat Manfaat Keuntungan Rakyat Yang Banyak Tadi Kemudian Sebagian Kecil Orang Yaitu Para Pedagang Dapat Mudarat Dalam Kedah Syariat Boleh Melakukan Mudarat Terkenal Sekelompok Orang Tetapi Tetapi Menguntungkan Banyak Orang Jelas Itu Pendapat Wan Khattab Tetapi Semua Para Ulama Sepakat Kalau Discom Yang Dibuat Itu Tujuannya Adalah Ingin Menghancurkan Pasar Monopoli Ini Hukumnya Haram Paham Kalau Hatib Bani Biar Bata Atau Peragang Makan Pokok Dan Kebutuhan Manusia Atau Namanya Pemilik SPBU Yang Mereka Ini Adalah Bisa Monopoli Punya Kekuatan Besar Stok Yang Banyak Dan Kemampuan Untuk Mematikan Lawan Cara Dia Untuk Mematikan Lawan Untuk Para Pesaing Seperti Dijual Semurah Murahnya Sehingga Para Pedagang Tadi Yang Kecil Gulung Tikar Tidak Anda Lihat Kemudian Setelah Para Pedagang Yaitu Gulung Tikar Dia Tidak Masalah Bagi Dia Rugi Di Awal Ha Rugi Dia Dari Awal Tidak Masalah Tetapi Kemudian Sekitar Orang Gulung Tikar Dia Akan Taruh Harga Semau Maunya Dia Untuk Menutup Kerugian Yang Tadi Ini Haram Hukumnya Memberikan Mudra' Kepada Kau Muslimin Sebagaimana Dia Merugikan Manusia Semoga Allah Rugikan Dia Dunia Akhirat Tapi Kau Tujuhnya Tadi Ingin Harga Murah Dan Ketika Dia Turunin Harga Otomatis Para Pedagang Tadi Atau Dia Tidak Perdagang Besar Pedagang Biasa Aja Ha Dia Tidak Ada masalah Karena Orang Beli 5.000 Orang Habis Habis Barangnya Kembali Lagi Barang Lain Normal Dia Dapat Pahala Kalau Menjual Lebih Murah Sama Dia Bersedekah Dengan Sebagian Di sini Atau Di situ Kertas Assalamualaikum Rasulullah Wabarakatuh Assalamualaikum Ini Saya Masih Bingung Mengenai Syarat Untuk Jual Beli Termasuk Hal ini Dijual Beli Online Jadi kan Syarat Pertama Itu Harus Barang Dimiliki Terus Yang Kemudua Ini Yang Saya Permasalahkan Barang Dimiliki Atau Diwakilkan Oleh Pemilik Untuk Dijual Carat Mokil Mokil Tidak Ada Bayar Dulu Baru Dikirim Barang Nah Yaitu Yang Saya Masih Pertanyakan Mengenai Tentang Barang Harus Saya Ambil Dulu Bagaimana Tanda Dengan Supplier Kenal Atau Tidak Enggak Enggak Kalau Enggak Mau Enggak Dia Barang Dikirim Uang Nanti Tidak Tidak Karena Berbeda Dengan Kasus Yang Tadi Yang Dia Adalah Temannya Bisa Kan Berarti Berarti Kalau Harus Ber Dede Akatnya Anda Dengan Dia Jual Beli Bukan Keagenan Kalau Akatnya Jual Beli Berarti Anda Menjual Barang Yang Belum Anda Beli Terima Wala Terima Termasuk Dalam Hadis Hidam Tadi Kalau Kasus Seperti Misalnya Gini Saya Menjualkan Barang Seseorang Di Website Contoh Yang Buatnya Marketplace Orang Tersebut Misalnya Barang Tarolah Beras Itu Rp10.000 Misalnya Kemudian Di saya Saya Naikkan Di Rp12.000 Tanpa Barang Tersebut Saya Terima Dulu Uang Nanti Setelah Barang Dikirim Dulu Uang Dahulu Baru Nanti Kirim Barang Itu Dia Masalah Kalau Uang Barang Nanti Setelah Dikirim Berarti Anda Terima Uang Dari Pembeli Anda Jumlahnya Umpamanya 11 Juta Umpama Lalu Anda Kirim Ke Si Pemilik Barang 10.500.000 Karena Harga Barang Dia 10.000.000 Ya Atau Tidak Barang Dimana Tempatnya Sekarang Posisi Barang Di Si Supplier Penjual Tidak Ada yang Bergerak Berarti Anda Bukan Jual Barang Terima Uang 11.000.000 Di Sini Kasih 10.500.000 Dapat 500.000 Tukar Uang Dengan Uang Ya Atau Tidak Ya Itu Namanya Terlibat Ih Kan Tukar Uang Di Barang Bukan Barang Jadi Seharusnya Barang Saya Kirimkan Dulu Dia Transfer Atau Bagaimana Itu Solusinya Solusinya Banyak Solusinya Pertama Kalau Orangnya Kenal Selesai Urusannya Dengan Yang Tadi Sudah Kirim Barang Dulu Uang Nanti Nanti Ini Bisa Juga Anda Beritahu Pada Dia Bisa Nggak Saya Bikin Skem Seperti Ini Uang Nanti Kemudian Barang Kirim Dulu Paling Dulu Saya Nggak Kenal Kamu Nggak Masalah Saya Akan Deposit Uang Di Tangan Anda Kalau Saya Nggak Bayar Potong Dari Situ Sekarang Nggak Dari Kagian Bukan Bayar Kalau Bayar Nggak Boleh Lagi Karena Gabung Berapa Akad Tapi Kalau Bayar Kamu Bisa Diselesa Saya Tapi Bayar Kos Bayar Uang Keagenan Tidak Ada Uang Keagenan Tapi Deposit Uang Ternyata Saya Silahkan Atau Rekening Bersama Pada Saat Saya Ambil Penutupnya Tidak Tidak Makan itu untuk barang yang belum ada stoknya di tangan anda atau bukan dengan akar keagianan. Setelah itu anda buat, dia mengatakan setuju. Anda cek barangnya. Telepon. Ada apa? Ada. Jelas. Pak saya beli ya, yaudah. Uang sekarang menanti. Kata, oh udah kapan-kapan aja uang gak masalah. Nah, atau uang nanti sekarang-sekarang kirim. Tapi yang penting, anda utus kurir anda untuk terima barang. Setelah diterima, bilang ke kurir. Nanti kalau barang, sudah saya kamu terima. Kalau jumlahnya besar banget pakai kontener, ya, cukup dengan surat, jalan, dan segala macam penduduknya sudah serah terima. Hah? Saya terima dia barang, sudah naik. Atau mamanya anda kirim, kalau anda bawa truk anda sendiri. Naik ke truk anda, sudah terima. Suruh, saya telpon. Kalau barang sudah naik, truk telpon saya, ya. Telepon ke anda. Telepon-telepon yang tadi anda okein. Sekarang baru akan kirimkan uang. jelas. Karena janji, dia nggak jadi ternyata. Saya nggak jadi, sudah dapat barangnya. Rugi anda? Rugi. Betul. Rugi. Karena ada risiko, rugilah boleh dapat untung. Kalian tadi kan nggak ada risiko rugi. Untung saja. Itu dia namanya riba juga. Dalam Islam nggak boleh begitu. Ya, ya. Ya. Sukeram buat sana. Allahumaliki. Sakit kepadamu. Nggak mudah agama Allah diturunkan oleh Allah untuk memudahkan hidup kita. Bukan untuk mengubah seluruh hidup kita. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak menjadikan jenis ini untuk mengubah pihak susah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dalam jual beli online, uang telah ditransfer ke penjual. Tapi kondisi barang... Penjual ke pembeli Ibu? Penjual. Sayangnya pembeli. Uang telah ditransfer ke penjual. Ke penjual. Ya, ke penjual. Tapi kondisi barang yang diberikan itu nyicil. Misalnya saya beli 100 kodi. Tapi yang udah ditransfer uangnya sebanyak 100 kodi. Tapi dikirim ke saya baru 50 kodi. 50 kodinya nanti minggu depan gitu. Karena belum diproduksi lagi. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Harganya sama atau lebih murah? Sama. Tapi dikirim barangnya nyicil. Boleh. Tapi beruruh di. Karena stoknya gak ada. Uangnya di depan. Barang belakangan. Itu lebih mahal? Sama atau lebih murah? Sama. Enggak biasanya. Biasanya di pasar. Ibu beli tiket berangkat hari ini. Ibu beli tiket berangkat 10 hari lagi. 9 lagi. Sama harga atau lebih murah yang mana? Lebih murah yang berangkat. Seminggu lagi. Dua minggu lagi. Tiga minggu lagi. Semakin panjang runtang waktunya. Semakin murah. Ya atau tidak? Kalau sama saja ini namanya pembodohan. Uang bisa anda gunakan. Coba lihat. Uang seminggu tadi. Bisa diputar. Isra berpikir bodoh saja. Bikir haram. Taruh di bank saja. Ada bunganya atau tidak? Apalagi kalau anda putar dalam bentuk usaha hati. Akan banyak keuntungannya ini. Lalu harganya sama. Ini memang kan bodoh. Dia sudah untung dapat uang anda. Kemudian anda tidak dapat keuntungan harga murah. Dalam Islam ada namanya akad sanam. Uang cash depan. Barang terima nanti. Tapi harga berlebih murah. Sudah dibuat di masa Rasulullah. Seperti kata Muhammad Abbas. Para pedagang di kota Mawinah membuat akad sanam. Uang cash hari ini. Terima barang korma setahun lagi. Simpanan selan depan. Kadang berlalu tahan-terahan tiga tahun. Kenapa mereka lakukan akad itu? Pertama. Kepastian ketersediaan barang. Pada waktu itu mereka punya barang. Kedua. Dapat harga lebih murah. Ya atau tidak? Dia kebalikan dari jual beli kredit tidak tunai. Barang duluan uang belakangan sama atau lebih mahal. Pasti lebih mahal. Kalau sama Alhamdulillah. Beli rumah harga 100 juta. Icil selama 10 tahun. Harganya sama dengan cash. Ada yang mau beli cash? Ada orang yang bodoh. Beri cash 100 juta. Icil 10 tahun juga 100 juta juga. Pasti tidak ada orang yang beli cash. Cuma-cuma bodoh-bodoh tadi itu beli cash ya. Jadi pasti akan ngecil dia belinya. Karena uang yang tadi berarti untuk tahun ini dia paling bayar 10%. Selama persennya kan bisa diputar. Untuk bulan ini ibu cuman bayar dia 1%. Selama-selama persen bisa diputar. Dapat keuntungan. Banyak. Ya atau tidak? Ini dia yang pedagang. Tapi kalau beli sama. Tidak-tidak tunai. Sama harganya. Ini bukan pedagang namanya. Orang bodoh. Atau ingin sedekah dia. Allah yang marikirkan. Yang langsung. Yang kertasnya. Apakah ini riba? Tidak. Orang yang mengatakan ini riba. Ini cara berfikirnya sama dengan jahiliya Quraysh. Serius ya. Coba lihat. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu. Innaman bayu mislul riba. Orang-orang. Jahiliya Quraysh. Mereka berkata. Jual beli itu sama dengan riba. Langsung dibatalkan oleh Allah. Hujjah mereka. Perkataan mereka. Dengan perkataan Allah. Wa ahallallahu albay'an wa haram al-riba. Kata Allah. Allah halalukan jual beli. Allah haramkan riba. Sekarang saya tanyakan. Bagaimana mereka orang jual beli itu bisa mengatakan jual beli sama dengan riba. Apakah jual beli tunai? Pasti tidak. Tapi jual beli tidak tunai yang lebih mahal daripada yang tunai. Tapi tidak ada denda keperlambatan. Ketika Allah mengatakan jual beli. Ketika Allah mengatakan jual beli. Ketika Allah mengatakan jual beli. Ya boleh. Nanti kamu bayar semua jadi berapa? 100 juta juga. Mau tidak si B? Tidak mau. Jadi dia mau sedekah. Kata dia. Ya dapatkan 10% setahun. Kali 2 100% berarti kamu nanti bayar semuanya 200 juta. Setelah selama 10 tahun B nyicil maupun kes 200 juta. Ini halal atau haram? Kenapa? Riba pinjaman. Ada bertambah 100 juta timbalan pinjaman kot. Kalau dalam bentuk jual beli tidak tunai. A langsung datang kepada C yang punya rumah. Lalu A bilang Pak C. Pak C, Pak C. Ini saya tidak mampu bayar tunai. Kalau tunai saya tahu harga 100 juta. Tapi saya tidak mampu Pak C. Ya sudah. Kalau mampunya berapa nyicilnya? Hah? 10 tahun Pak C. Ya sudah. Kalau begitu harga juga 100 juta buat kamu ya. Boleh tidak ini? Boleh. Tapi Pak C ini dapat untung tidak nanti dia dagang? Enggak. Karena semuanya tidak ada bayar hari ini. 10 tahun bayarnya lagi. Kan sama harganya kan? Ada gak orang masih mau bayar tunai? Tentu tidak ada kecil yang bodoh tadi. Paham kan? Nah. Tentu Pak C yang mengatakan. Ya sudah. Sebentar. Kalau kamu. Pas 10 tahun. Saya jual harganya dengan. 200 juta rupiah. Terlambat saya nyicil. Ada pertambahan gak Pak C? Tidak ada. Itu riba. Saya tahu riba. Tapi kamu beli 200 juta. Dengan cicilan sekian per bulannya. Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kata orang jahili ya. Kan sama. Jual beli tidak ceningkan kamu 100 juta pertambahan. Riba juga sama-sama 100 juta. Ya atau tidak? Kalau jual beli kamu halal. Dan riba juga halal. Kata si Kureish tadi. Maka orang yang berpikir sama dengan itu. Jika berpikirnya tidak berbeda dengan Kureish. Allah langsung mantah. Gak sama kata Allah. Yang ini uang dengan uang. Riba kata Allah. Yang ini uang dengan barang. Jual beli halal kata Allah. Jelas. Nasquran ini. Bukan menjitihat Erwandi. Bukan. Nasquran. Dan kesepakatan ijma' para ulamah seluruh dunia. Kubusan dari Oki bisa anda baca di buku harta haram. Bahwa. Dibolehkan. Menjual. Seluruh fatwa. Tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Cukup jelas ini. Entah. Tadi sampai dimana? Ini tadi ya. Hah? Kertas tadi ya. Fadwal Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad kebetulan saya seorang pengrajin ya Tad. Pengrajin kulit. Pengrajin apa? Kulit. Asya Allah. Nah sekarang saya menjual produk-produk saya itu di e-commerce-commerce online ya Tad. Commerce-nya marketplace. Ya gimana? Anda tidak langsung jual. Saya langsung jual Ustaz. Bukalapak gitu. Toko-kofenia. Anda langsung jual tapi menggunakan. Oh. Menggunakan jasa itu. Jaksa iklan di menu mereka. Betul Ustaz. Uang Anda tertahan? Uang saya itu tertahan di saldo mereka. Bukalapak-Uang saya berapa hari? Itu bisa kita langsung ambil sih Tad sebenarnya. Jadi misalnya kalau ada barang terjual. Hari ini terjual. Hari ini terjual gitu ya. Malam itu saya langsung ambil gitu. Saya langsung withdraw. Bisa. Bisa langsung withdraw. Saat Anda sampai barang bisa langsung terima uang pada saat itu. Bisa. Terima uang lebih dulu juga bisa. Terima uang lebih dulu. Masuk dulu. Kan kalau seperti tadi bisa. Seperti Bu itu nanya. Banyak uang sekarang. Barang serahkan mijil selama sebulan. Oh. Gak bisa Stad. Gak bisa. Gak bisa. Jadi harus ada konfirmasi terima barang dulu dari si pembeli. Baru uang itu masuk ke saya Stad. Ditahan uang Anda oleh dia? Iya betul Stad. Kalau uang itu jumlahnya 1 triliun. Berapa bunganya buat dia itu? Banyak Stad. Iya kan. Kalau bunga per hari aja. 0,1 persen. Nah. Sudah 1 miliar. 0,1 persen seribu ya. Per seratus atau seribu itu? Per seratus ya. 0,001 per seribu dapat 1 miliar dia. Nah. Han sehari dapat 1 miliar dia. Dan dia berharap barang Anda gak nyapa nyampai. Nah. Sehingga uang di tangan dia terus. Nah. Hitunglah ya. Jadi kata siapa gratis? Jangan sombong Anda. Oh enak di situ gratis. Kata siapa? Per hari bagi dia dapat sekian. Angkanya. Oleh karena itu Anda membesarkan orang ini. Itu kalau dari... Saya tahu maksudnya adalah ini agar karena mereka sudah dipercaya orang. Begitu kan ya? Iya. Iya kan ya? Berarti Anda tidak dipercaya orang. Iya. Dipercaya Stad. Sampaikan kepada calon kosumen Anda. Saya Muslim. Da'at kepada Allah. Salat lima waktu. Selama ini tidak pernah syirik kepada Allah. Dan tidak pernah berbuat dosa-dosa. Muslim. Salafi. Dan minta kepada orang yang selama ini bertransaksi dengan Anda. Tolong dong menulis apa gitu. Testimoni tentang selama ini enggak ada masalah. Jauh beli dengan beli. Dan Alhamdulillah. Terkadang kalau ada masalah. Barang diganti lagi. Pokoknya nyaman. Anda nanti bisa buka lapak baru. Nanti lapak-lapak yang sudah ada. Itu jelas. Jelas Stad. Tapi terlalu dari sisi penjualan Stad. Kalau dari sisi pembelinya. Kalau misalnya untuk membeli yang di e-commerce-e-commerce seperti itu. Gimana Stad? Dia bukan beli ke yang marketplace kan ya. Dia kan beli dengan pemilik barang langsung kan ya. Iya betul. Boleh. Gak ada masalah. Cuma masalahnya sekarang adalah si penjualnya dibodohi. Iya Stad. Boleh pembodohan Ustaz? Tidak boleh kalau mau dibodohi seikhlas sama ada apa-apa ya. Saya tahu dia dibodohi. Ambil. Stad kalau saya jual langsung agak lambat penjualan diri Stad gitu. Kan ya. Memang di awal. Namanya usaha di awal seperti itu. Tapi ketika banyak. Para pembeli yang berikan testimoni yang baik. Bukan testimoni bohong. Karena iklan juga tidak boleh dengan cara bohong. Anda minta alforan terus bayar gitu. Itu jadi bohong juga gak boleh. Iya. Sekarang saya boleh kira-kira. Ibu-ibu silahkan. Yang semuanya maik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya beli saldo kartu busway di halte busway? Peraturan yang berlaku saat ini. Isi saldo di halte busway kena charge Rp2.000. Misalnya kalau isinya kartunya Rp20.000. Maka bayarnya Rp22.000. Apa? Kalau beli kartu busway itu kena charge Rp2.000, Ustaz. Imbalan apa Rp2.000 ini? Ambil pasti pembuatan kartu. Setiap isi pulsa kartu. Setiap top up diisi, dipotong dia Rp2.000. Iya. Dipotong. Harus di lebarin. Pokoknya Anda isi Rp100.000. Rp100.000 saldo. Bukan Rp100.000 bayarnya, tapi Rp102.000. Nah, gitu. Rp2.000 lagi biaya administrasi. Administrasinya ril atau tidak ini? Administrasi apa? Nggak tahu. Hah? Di banknya. Bank pengen dapat uang di awal. Kalau begini orang nggak mau. Bank itu, kalau Anda bawa uang ke dia, dia bukan motong, tapi ngasih bunga. Kalau dipotongnya, ril halal, tapi dia ngasih bunga riba. Eh, riba itu lakukannya. Kalau ini nggak. Dipotongkan ya. Walau tawang. Kalau imbalannya jelas, ya, imbalannya, pada dia diuntungkan kan uang ini. prepaid ini kan dia diuntungkan kan ya. Dengan membel di depan, kan diuntungkan dia kan yang prepaid. Tadi kan ya, ya, atas dasar apa? Dia tidak riba, tetapi, si pengguna terzolimi. Kalau memuangnya pengguna, rasa diuntungkan, dan merasa tidak masalah, lalu zolimi 2000, nggak masalah. Ya. Ya. Itu jangan-jangan dipotong jajan anak. Karena ibu dipotong. Orang, hari ini jajan umur dipotong juga. Oh, ibu. Oh, ibu. Jelas. Ya. Sekarang dari kertas. Bolehkah bekerja di Bursa Efek Indonesia sebagai IT? Deskripsi pekerjaan membantu dalam penyediaan aplikasi dan perangkat keras untuk mendukung jalannya pendagangan Bursa Saham. Mohon perjalanan, Ustaz. Di Bursa itu, semua angkatnya tidak ada salah terima. Dia hanya terima tentang selisih harga. sebagainya saja. Ini sepengkas dengan pahlawan wakumnya perjudian. Lalu Anda buat, Anda support dengan IT Anda judi tadi kan ya. Tanpa IT Anda, judinya mati. Karena IT Anda, judinya jadi bisa dilakukan dari rumah orang. Ya. Maka dosanya Anda besar ini ya. Karena gara-gara Anda mempermudah sarana perjudian. Pak Balian langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ustaz, kalau sebelum daftar universitas itu kan ada biaya pendaftaran. Ya. 250 ribu uang administrasi. Terus, kalau misalnya kita, kita nggak tahu dulu nih untuk apa uang sebesarnya itu 250 ribu. Ya ada. buat kertas, buat karelanya nunggu itu. Kalau Ustaz, kan itu datanya nggak bareng-bareng kan? Walaupun bareng-bareng gaji terima orang keberapa bayarnya itu. Kalau nggak diterima Ustaz, uangnya nggak kembali. Ya tentulah, mereka udah duduk di sini. Nerima Anda yang isi pormundir, mereka mencak uang lagi. nggak di gaji mereka di sini. Mas Ustaz, kalau yang kedua Ustaz, jadi universitas saya sekarang itu, sebenarnya uang BPP pokok itu ada... Uang apa? Uang BPP pokok. Uang BPP pokok ada apa? Jadi uang administrasi juga di dalam pembelajaran gitu. Selama satu semester gitu. Uang kuliah? Ya, uang kuliah seperti itu. Uang kuliah terus? Jadi, ada waktu-waktu-waktu tertentu Ustaz, misalnya dari bulan Januari sampai bulan April gitu Ustaz. Diboleh cicil. Boleh nyicil. Iya, jadi apa? Jadi kita belajar dulu nih Ustaz, baru bayar belakangan. Bayar belakangan. Apa seperti itu boleh? Kalau terlambat ada denda? Nggak. Eh, ada Ustaz, ada. Ini universitas riba nih. Tapi biasanya kalau... Iya, prinsipnya riba. Tahu saya. Kalau di-spam, saya Ustaz, jadinya kita ngajuin diri nih. Saya misalnya kurang... apa? Kurang... Maya keramanku bisa dipanjangin lagi waktunya seperti itu. Dengan dengan pertambahan dipanjangkan. Ini riba pertambah ya. Ini diribad jahili anjirni azitka. Beri masa tenggang, saya tambah hutang. Terlambat satu bulan, hutang sekian. Tambah tiga bulan, tambah hutang. Itu diribad jahili zaman jahili kurish. Ustaz. Nafristas kurish ya ini. Ini solusinya gimana Ustaz? Solusinya... Siapa yang menyuruh Anda kuliah di Universitas Riba? Pernah Allah menyuruh Anda kuliah di situ? Tidak ada Allah yang menyuruh Anda seribad. Untuk menjadi... Anda yang inginkan kuliah itu apa? Inginkan kehidupan yang nyaman. Hah? Kemudian terjamin masa depan anak-anak dan istri. Ya atau tidak? Artinya ujung-ujungnya harta. Ya atau tidak? Apakah cari harta dengan kuliah? Salah Anda cara berpikir. cari harta bukan dengan belajar. Ya? Alasal-salam teman Masya Allah semoga Allah menjaga beliau terus. Di semester lima dia minta ke orang tuanya Pak saya mau kawin tidak kuat hidup di daerah sini karena sebuah menggodaan berat. Pak dulu Bapak kirim untuk satu anak sekarang anak bapak dua. Satu anak asli satu mantu. Bapak tolong kirim beasiswa uang saku dua kali ya. Kata bapaknya kalau kamu menjadi kawin saya putuskan uang kamu juga. Saya tidak kirim uang lagi. Karena dia merasa ini membelatkan hidup dia dan harus menyelamatkan diri dari dosa besar dia tetap nyekat nikah. Laki-laki kan boleh nyekat tanpa izin orang tak boleh karena nikah dia. nikah setelah nikah sibuk dia berusaha berbisnis mencari menghidupi diri dengan anak-anaknya dan istrinya. Walhasil dia kuliah di Universitas Teknologi Terkenal di Indonesia. Walhasil gagal S1-nya dapat Sarjanung gagal. Tapi sekarang dia tinggal di kota seribu kilo jarak dari Jakarta perusahaannya di Jakarta datang ke perusahaan dia sekiru sebulan mengambil uang saja. Kerjaannya tidak ada hanya mengontrol perusahaannya saja. Kayaknya. Saya bilang Alhamdulillah untuk keluar dulu dari Universitas itu. Kalau tidak mungkin sangat dengan teman-teman yang lain. Cuma gaji 10 juta 5-11 juta kalau dia bisa merauk 100 juta per bulan 200 tergantung penjualannya. Karena perusahaan bisa 1 beli sebulan Anda mau jadi sarjana atau mau jadi orang kaya? Jelas? Allah Astagfirullah Anda menurut saya seribu silahkan Ibu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.